Ada orang akhir zaman mencoba menerjemahkan, memahamkan kasus Israq Mi'rad dengan kajian ilmiah, tapi malah tidak ilmiah. Ada seorang penulis, bukan dari golongan di luar kita, mereka adalah orang mengaku mereka ikut manhaj tasawuf, manhaj akidah yang benar. Akan tapi telah membuat cerita-cerita tentang Israq Mi'rad, maksudnya mau diilmiah-ilmiahkan. Di antaranya gambaran pemikiran ilmiahnya, menulis sebuah buku tentang Israq Mi'rad yang Nabi itu adalah, Nabi itu sudah dirubah menjadi badan cahaya. Karena telah terjadi proses kimiawi. Perubahan. Terin inspirasi dari sebuah film, tidak tahu film apa yang dilihat. Jadi orang untuk bisa melakukan sebuah perjalanan cepat, tidak mungkin akan hangus, kena radiasi panas matahari dan semua macam-macam itu. Sehingga mereka mencoba menafsiri hadis subhanallah di Asraq seolah-olah ilmiah. Anak kampus yang tidak belajar agama secara dalam, ya terpengaruh. Sampai dengan bahasa Mbik, kenapa harus layla di malam hari? Ini kayaknya ilmiah. Kenapa? Kalau siang hari ada sinar matahari dan tidak akan mampu. Maka harus di malam hari, supaya tidak kena radiasi. Ini bukan mujizat nanti. Kemudian, kenapa minal masjid haram ila masjidil aqsa? Ini tempat dan tempat. Di sini terjadi proses ilmiah. Seperti halnya dalam kisah, dilihat itu kayaknya ada proses kimiawi. Orang masuk di sini, menulis proses, kemudian setelah berubah, baru bisa ditembakkan ke pos yang lain lagi. Bisa melakukan perjalanan cepat. Jadi masjid haram itu, disitulah terjadi proses. Perubahan jasad nabi menjadi badan cahaya. Karena yang bisa melakukan perjalanan yang paling cepat adalah hanya cahaya. Jadi nabi tidak mungkin melakukan perjalanan secepat itu, kecuali dirubah menjadi badan cahaya. Ini kan hayal dan bualan. Wah ini anak yang belajar tentang kecepatan matahari, kecepatan percaya ini. Wah buku ini terjual sampai ratusan ribu. Berarti ratusan ribu itu orang yang membawa kepada pemikiran ini. Ada anak kamu yang memberi hadiah kepada kami. Saya baca. Innalillah. Yang percaya ya aneh. Mana otak kita berpikir tentang mujizat. Ini bukan sekedar menembus batas langit sampai batas alam. Karena dikisahkan nabi ke surga. Dan di mana surga? Jangan di akal kita yang sempit ini mencoba memahami yang namanya mujizat di bawah kuasa Allah. Dan uniknya buku itu suatu ketika dipegang beberapa santri di sebuah pesantren. Ajib. Kok bisa buku itu dibaca dan dikagumi? Ini santri ngantuk. Kemudian kita ngisi di tempat itu. Ajib. Langsung saya bongkar. Nabi dalam jasadnya diperjalankan oleh Allah dengan sangat cepatnya. Yang memperjalankan Allah. Tidak ada urusan dengan radiasi. Tidak ada urusannya dengan masalah kecepatan. Yang punya waktu yang memperjalankan Allah. Namanya mujizat. Nabi berjalan begitulah Allah kirim buruk. Melakukan perjalanan cepat jangan bertanya. Yang punya waktu yang memperjalankan Nabi. Baik selesai. Ini jadi Nabi diperjalankan oleh Allah dengan jasadnya. Yang terdiri dari kulit, daging, tulang, dan darah. Yang suci dan mulia. Bukan dirubah menjadi badan cahaya. Lalu ditembakkan. Baru nanti. Karena kan masjidil haram. Ini kayak tabung. Masjidil aqsa. Kayak tabung. Tembakkan. Masukkan di proses. Tembakkan ceder. Nanti langsung. Langsung sidrotul muntah. Hayal. Anak kampus yang jarang haji. Hajib. 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 Ternyata santri bilang. Hajib. 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 Ada begitu. Mujizat. Baik. Itu perjalanan bagi Nabi SAW. Nah ini harus kita yakini masalah isra' mi'at. Dengan jasad dan rohnya. Dan tidak dirubah menjadi badan cahaya. Dan Nabi bukan cahaya. Nabi bukan cahaya. Nabi bukan cahaya. Dalam hal ini Nabi. Adalah terdiri dari jasad. Ruh. Dan Nabi bukan diciptakan dari cahaya. Nabi dilahirkan dari ibunda. Tapi Nur Nabi. Nur Nubuwah itu beda. Cahaya yang dititipkan oleh Allah beda. Kita hanya bicara tentang jasad Nabi. Jasad terbagus. Rambut terbagus. Daging terbagus. Darah terbagus. Kulit terbagus. Pilihan. Nah ini. Ini masalah keyakinan. Jangan sampai dirubah-rubah Nabi. Tidak akan dirubah jadi badan cahaya. Sehubungan dengan kita berada di bulan Rojab. Saya ingin bertanya tentang Mi'araj. Ketika Mi'araj. Apakah Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah SWT? Kalau memang bertemu. Di mana bertemunya? Apakah di Arj? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Masalah penting. Masalah aqidah. Bahasanya Allah SWT tidak bertempat. Tapi Allah yang menciptakan tempat. Sebab kalau Allah dikatakan bertempat. Maka Allah butuh dengan tempat. Allah tidak butuh tempat. Tapi Allah menciptakan tempat. Dan Allah menguasai semua tempat. Dan Arj pun Allah kuasai. Tidak ada di semesta ini yang tidak dikuasai oleh Allah. Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menaik ke atas langit ketujuh. Sampai setelah itu satu tempat yang siapapun tidak bisa menjamah tempat tersebut. Hanya Nabi Muhammad saja. Di tempat itulah Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Tapi ingat. Tempat tersebut adalah tempatnya Nabi Muhammad. Bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Karena Allah yang menciptakan mana-mana. Ini yang harus di yakini. Allah tidak butuh mana-mana. Tapi Allah yang menciptakan mana-mana. Jadi. Di atas sidratul muntah. Itu adalah tempatnya Nabi Muhammad. Bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Tidak beda dengan Sayyidina Isa AS. Di saat diajak bicara oleh Allah. Allah mengajak bicara kepada Sayyidina Musa AS. Waktu itu Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Waktu Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina. Siapa yang di Bukit Tursina? Allah atau Nabi Musa? Nabi Musa. Allah di mana? Sama. Waktu Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Sama dengan waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Bukit Tursina bukan tempatnya Allah. Tapi Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai ada yang berkata setelah itu. Allah berada di Bukit Tursina. Ngomong dengan Nabi Musa. Kenapa? Bukit Tursina ada tempat pijakan kaki Sayyidina Musa. Tapi Allah SWT ada dan Allah tidak membutuhkan tempat. Ini satu. Kemudian masalah. Bagaimana dikatakan Ar-Rahmanul Aras Istawa dan sebagainya. Ini adalah ulama sudah menjelaskan. Istiwa Istawa. Istawa itu menurut ahli bahasa sudah sangat jelas. Apa mana Istawa? Kalau seorang Raja yastawi ala arsyihiyah. Seorang Raja bertahta di dalam kerajaannya. Jadi Istawa itu sangat jelas. Kalau kita yastawi seperti ini. Kalau manusia. Dan ini dinisbatkan kepada Allah SWT. Maka tidak. Para ulama menjelaskan ada taffid. Serahkan kepada Allah. Karena apa? Jika dinisbatkan kepada manusia dan dinisbatkan kepada Raja. Sangat jelas. Tapi di saat dinisbatkan kepada Allah. Jangan sampai kebayang di benak kita seperti apa. Karena Allah tidak seperti apapun. Sebab Allah yang menciptakan apapun. Laisa kemitri shaykh. Jadi Allah. Maka para ulama mengatakan taffid. Serahkan urusannya kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan. Kalau pakai taffid. Sebagian rahmah masih bertanya-tanya. Lalu bagaimana? Istawa maknanya adalah menguasai. Apakah itu istawalah? Bukan merubah makna istawa menjadi istawalah. Dan istawa bukan istakalah juga. Istawa bukan istakalah juga. Sebab ada orang yang mengatakan begini. Ini orang ahli sunnah wal-jamaah syariah ini. Masa mengertikan istawa menjadi istawalah. Kata ini adalah tahrif. Merubah Al-Quran. Kita tidak mengatakan bahasanya istawa itu dirubah menjadi istawalah. Akan tapi ini adalah makna ta'wil. Artinya orang awam itu difahamkan. Maksudnya Allah menguasai arash. Supaya tidak kebayang di benaknya seorang awam Allah duduk di atas arash na'udzubillah. Lagi mengingkari makna istawah pun ternyata mereka juga pakai kalimat lain. Tidak mau istawah. Kalau ulama kita taffid serahkan. Istawah yustawah, istawah alal arshi. Sudahlah serahkan kepada Allah. Yang mengingkari istawah tidak boleh dimaknai dengan istawalah. Terus bagaimana? Dia memberi makna lain lagi. Istakur, istaklah, dan sebagainya. Sebenarnya kurang lebih akhirnya. Mereka juga memberi makna yang lain dengan lafad yang lain. Padahal Al-Quran bunyinya istawah. Kemudian para ulama kita menafsi, menafsi dengan istawalah. Mereka tidak mau istawalah. Karena ini adalah tahrif. Tata-tata juga memberikan ayi, istaklah. Ini repot lagi. Istaklah, istaklah bukan istawah. Istaklah bukan istawah alal arshi. Istaklah juga bukan istak. Istaklah bukan istakur. Baik, kembali kepada kita-kita ahli sunnati wal jamatil asyariyati. Allah tidak butuh tempat. Sebelum adanya arsh, Allah sudah ada. Setelah arsh ada, bukan berarti Allah setelah itu bertempat di atas arsh. Enggak. Allah ada yang menciptakan arsh. Allah ada yang menciptakan arsh. Bukan Allah berada di atas arsh, bertempat di arsh. Allah terbebas dari jihad. Tidak di kanan, tidak gini, tidak di atas, di bawah. Sebab atas itu nisbi. Karena mengiri kepala kita namanya atas. Bagi orang Amerika, sana adalah bawah. Atas itu nisbi. Kalau arsh dikatakan di sana, bagi orang Amerika adalah bawah sana. Bumi kan bulat. Jadi yang namanya karang ngiri kepala kita disebut namanya apa? Atas. Kalau di kanan gomeng kita, kanan. Kiri, kiri. Karena di punggung kita, belakang. Belakang Anda bagi saya depan. Kan gitu? Tuh, Anda mengatakan depan. Oh, tidak belakang sana. Bagi Anda adalah depan. Karena nisbi disesuaikan dengan Anda. Dibahas malah orang sangat luas masalah ini. Kemudian masalah melihat Allah SWT. Allah, ini para ulama mengatakan. Jumur ulama ahli sunnati, Wa al-jamaatil ash'aryati. Mengatakan bahasanya, Allah, Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Tapi Qodi'iyat, Imam Farra'ah, Imam Nawawi mengatakan bahasanya, Allah melihat Nabi Muhammad dengan matanya. Dengan apa? Dengan koidah apa? Sudah jangan bertanya. Ini perbedaan di antara ulama kita. Jadi ulama kita terbagi dua. Sebagian mengatakan, Allah, Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepala beliau. Mata kepala beliau yang suci. Caranya bagaimana? Sudahlah. Karena kisah surat binatulah namanya mujizat. Sudah caranya tidak boleh ditanyakan bagaimana ceritanya Nabi Muhammad masuk surga? Jangan tanya. Surga di mana? Sudah, jangan tanya. Sebenarnya dikisahkan. Bagaimana Nabi Muhammad melihat neraka? Bagaimana Muhammad melihat neraka? Karena semuanya ada di luar jangkauan akal kita. Sehingga apa yang dikatakan Imam Nawawi, Imam Farra'ah, dan Imam Bagawi mengatakan bahasanya, Imam Qodi'iyat, bahasanya, Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala beliau. Akan tapi, Jumhur ulama kebanyakan mengatakan, Nabi Muhammad tidak melihat dengan mata kepala beliau. Akan tapi, Nabi Muhammad melihat dengan hatinya. Ini adalah perbedaan di antara para ulama. Yang jelas yang terjadi adalah dialog. Caranya bagaimana? Caranya adalah hanya Allah yang tahu dan Nabi Muhammad saja. Kita tidak mengerti bagaimana cara dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Buya, saya mau bertanya. Jika di neraka, belum ada penghuninya sampai sekarang. Lantas siapa yang dilihat Nabi Muhammad s.a.w. ketika mi'raj, dan diperlihatkan neraka dan siksanya. Mohon jawabannya Buya, dan maaf jika ada salah kata. Sebelum adanya hari kebangkitan, kebangkitan itu nanti setelah manusia dibinasakan semuanya, semesta dibinasakan, kemudian manusia dibangkitkan dihamparan. Setelah itu mereka yang alis surga menuju surga, alis neraka menuju neraka. Penghuni neraka yang sesungguhnya nanti. Kalau sekarang seorang hamba merasakan seksa di alam berzah, alam penantian antara surga dan neraka. Antara penantian, antara dunia dan alam akhirat. Bukan antara surga dan neraka. Antara dunia, kita di dunia. Di alam berzah, alam penantian. Akan tetapi di alam berzah itu, akan diberi oleh Allah nekmatnya surga. Akan diberi oleh Allah nekmatnya surga. Jadi kalau anda orang beramal baik, sudah menemukan keindahan nekmatnya surga, di alam berzah. Yang ahli maksiat sudah merasakan seksanya neraka. Nanti akhirnya neraka. Kemudian, jadi jangan mengatakan tidak ada seksa kubur. Ini adalah keyakinan yang salah. Seksa kubur ada. Dalam hadis suhih, bahkan kita pun dianjurkan untuk berdoa. Bahkan kalau sholat itu, sholat tahiyyat, Allah ma'ina'udhukamina'adzabil. Qabri, ada seksa kubur. Jangan sampai masuk keyakinan kubur, tidak ada seksanya tidur, nanti tiba-tiba dibangkitkan. Tidak, ada seksa kubur. Ada hukuman. Dan Nabi juga pernah melihat ada dua orang terseksa di dalam kuburnya. Karena yang satu suka menggunjing, yang satu kalau bercuci tidak beres. Sehingga sholatnya jadi tidak sah itu nanti. Lalu Nabi mengambil pelepahkuman, lalu ditanjapkan. Setelah pergi dibasah, dia akan mohonkan. Ampun kepada yang ada di dalam kubur. Ada seksa kubur. Riwayat tentang seksa kubur, idul riwayat yang banyak, dan juga akidah kita, alis sunnati wal jamati. Ada kelompok orang, mereka mengaku ke muslimin, mengatakan tidak ada seksa kubur. Menurut kita ada seksa kubur. Ada, dan kenikmatan kubur adalah, kenikmatan kubur adalah, diambilkan dari penikmatan surga. Ada pencaranya bagaimana? Nanti saja. Kalau sudah mati, dan anda insyaAllah menikmati. Karena anda aliman. Amin. Baik. Kemudian, apa yang dilihat Nabi saat itu? Nabi waktu itu. Jadi kalau kisah Isra'amirah itu adalah kisah bukan bagian akal kita untuk memahaminya. Akal kita tidak akan nyampe. Tetapi itu tidak, bukan bertentangan dengan akal kalau kita kembalikan kepada kuasa ol, Allah. Ini kuasa Allah. Yang memperjalankan Nabi adalah yang memiliki batas, yang memiliki waktu. Yang memperjalankan Nabi adalah yang memiliki jarak. Jadi bagi Allah, bisa saja jarak dan waktu tidak penting. Maka Nabi itu diperjalankan oleh Allah dalam waktu singkat. Waktu singkat. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian di bawah ke atas langit ketujuh. Dalam waktu singkat. Dan dalam kisah berjalan Nabi, Nabi memenemukan banyak hal. Nah, ini maksudnya apa? Yang harus kita fahami, memang bicara Isra'amirah itu bicara iman. Bukan akal kita yang mencoba memahami dengan akal. Tidak nyambung. Terlalu kecil akal kita ini. Akal kita itu hanya bisa memahami apa sih? Memahami sesuatu yang sudah ada di dalam pengalaman kita. Jadi akal kita itu akan bisa memahami sesuatu yang dibungkus oleh waktu dan tempat. Kalau sudah sesuatu itu di luar batas waktu dan tempat, akal sudah tidak bisa faham. Contohnya, ada orang hidup. Kapan? Tidak di tahun 2000, juga tidak di sebelumnya, dan tidak di setelahnya. Yang tadi ngomong apa sih? Ada orang hidup baik orangnya. Kapan hidupnya? Tidak di tahun 2000, juga tidak di sebelumnya, juga tidak di setelahnya. Akal tidak bisa menerima. Di mana di Cerebon? Tidak di Cerebon, juga tidak di luar Cerebon. Tidak faham. Karena akal kita itu hanya bisa memahami apa? Sesuatu yang bisa, yang punya waktu dan punya tempat. Maksudnya yang dilingkupi waktu dan tempat. Makanya di saat kita bicara tentang Allah tidak butuh tempat. Ayo, tidak nyambung kita. Allah tidak merlukan tempat, Allah tidak merlukan waktu, Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan waktu. Maka apa yang Allah berlakukan kepada hambanya, bisa saja tidak merlukan waktu, tidak merlukan tempat. Nabi, waktu tidak berarti lagi. Kilat. Sampai Siti Asya mengatakan, Bapak Sanya, sampai dikatakan bahasanya, kasurnya Nabi masih hangat. Waktu Nabi meninggalkan, untuk Isra Mi'rat. Pakai apa itu? Sudahlah hukum Allah. Yang punya waktu suka-suka. Sehingga waktu tidak berarti lagi. Jarak tidak perlu lagi. Kemudian makanya waktu bagi Allah tidak, Allah mahat tahu. Jadi mulai dari Allah menciptakan semesta, sampai ahli surga masuk surga, itu bagi Allah itu sama, tidak ada. Allah tidak tahu, baru tahu, tidak ada. Nah, dan bikinan Nabi SAW dimasukkan ke undang-undang baru. Bukan undang-undang biasa. Nabi sudah keluar daripada undang-undang. Makanya, kejadian yang luar kebiasaannya, namanya mu'jizat. Mu'jizat itu adalah di luar undang-undang umum. Sehingga perjalanan Nabi unik. Kemudian Nabi lihat, mulai dari keunikannya itu, bukan rumus dunia ini. Nabi ngobrol dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad ngomong dengan Nabi Musa, ya kan? Kemudian dan seterusnya, seterusnya. Ini ada luar undang-undang ini. Nabi Musa di mana? Apakah Nabi Musa membuat villa di atas langit? Enggak. Ini kan hayalan. Lalu apa? Sampai Nabi diperlihatkan oleh Allah surga. Waktu itu tidak butuh waktu, surga nanti itu diperlihatkan oleh Allah sekarang. Memang tidak ada. Alimul ghaibi. Hanya Allah yang mengatakan yang haib. Allah tidak akan menampakkan hal yang ghaib kepada siapapun. Kecuali siapapun yang Allah gendaki. Min Rasulin daripada utusan Allah. Nah, termasuk surga, Nabi itu dimasukkan undang-undang baru. Sehingga Nabi masuk di surga. Kan surga belum nanti. Surga sudah ada. Tapi penghuni surga, Belum nanti. Cuma Nabi. Nabi sudah ditunjukkan oleh Allah sampai diperlihatkan kepada aku bahwasannya paling banyak di antara ahli neraka adalah wanita. Tidak usah kaget. Anda ahli surga, jangan khawatir. Nabi menyebut orang lain kok tersinggung banget. Ini berarti dirimu ahli neraka yang tersinggung. Nabi hanya menyebut yang paling banyak di neraka itu perempuan. Tapi bukan ini. Itu loh perempuan yang itu. Ya, tidak sholat, berani sama suami. Nah, itu. Yang benar dah. Apa itu yang dilihat? Bang perempuannya saja belum lahir waktu itu. Bilal aku melihat suara terompahmu di surga. Mendengar suara. Bilalnya masih ada. Itu di luar undang-undang manusia. Karena Allah sudah masuk ke Nabi ke ilmu gaib Allah. Allah yang tahu gaib. Tapi Allah pun juga mengajarkan kepada sebagian hambanya. Diberitahu oleh Allah. Maka Nabi mengetahui surga. Sudah tahu ini masuk. Nabi dikasih tahu Anda di surga kelihatan. Waktu itu. Amin. Padahal Anda belum lahir. Seribu batrasus tahun belum lahir. Bahkan abah Anda pun, ayah Anda belum. Ayah, bapak kita, nenek kita. Jauh. Diberlihatkan oleh Allah. Ini rumusnya beda. Jangan disamakan rumus kita. Loh kok surga? Orang ahli surga. Orangnya saja masih hidup di dunia. Kok sudah ada di surga ini? Bagaimana ini? Nabi berhayal kali? Oh bukan. Nabi diperlihatkan. Sehingga Nabi dimasukkan oleh Allah dalam undang-undang baru. Dan bukan undang-undang manusia biasa. Karena namanya mojizat. Akal kita ga bisa menyampe. Jadi Nabi melihat surga. Melihat ahli neraka yang memotong-motong mulidahnya. Karena dia pandai ngomong tapi ga mengamalkannya. Melihat perempuan yang berzina. Melihat orang kepalanya dilempari batu. Karena dia sering meninggalkan surat. Nabi melihat. Orangnya itu bisa saja belum lahir waktu itu. Bahkan tak tahu di tahun berapa itu orang. Bahkan hidupnya di tahun ini ada itu. Yang dilempari batunya hidup di tahun ini juga ada itu. Padahal belum lahir orang yang Nabi melihat. Nabi dimasukkan oleh Allah ke hukum baru. Undang-undang baru. Yaitu undang ghaib. Ghaib itu tidak ada yang tahu. Kecuali Allah dan hal-hal yang diberitahukan kepada Rasulullah. Sehingga di dalam itu adalah Allah tidak bisa dilihat di dunia. Maka ulama kita ahli sunati mengatakan. Nabi pun waktu itu juga tidak melihat Allah. Cuma sebagian mengatakan. Nabi melihat Allah. Caranya bagaimana? Undang-undang baru lagi. Anda jangan tanya. Jadi yang dilihat Nabi adalah betul neraka. Yang dilihat Nabi adalah surga yang sesungguhnya. Dan Nabi juga masukinya melihatnya. Melihat ini ahli surga, fulan ahli neraka. Nabi melihat. Cuma orangnya bisa saja belum lahir. Tapi begitulah Allah masukkan Nabi ke dalam undang-undang baru. Bukan undang-undang manusia normal saat ini. Tapi itu masalah wilayah, mujizat. Kuasa Allah subhanallah. Bukakan itu loh. Hey Muhammad, umatmu ini, 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 ini surga. Itu bilal terompahnya kau dengar di surga. Ini, 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 ini. Ini Abu Bakar, ini, ini. Nabi melihat semuanya. Seperti itu. Ibaratnya begini saja. Walillah ilmatul ala. Membuat contoh itu tidak boleh. Untuk Allah itu sudah sangat faham. Membuat contoh dengan selain Allah itu aslinya tidak dibenarkan. Kecuali untuk memahamkan. Contoh begini. Ada sebuah film islami tentang seorang pejuang yang hebat. Ini sebenarnya dirahasiakan nih. Ceritanya biar menarik hebohkan begitu ya. Cuman ada yang dapat bocoran. Bocoran itu loh. Bocoran oleh sutradah. Darah ini. Kan bisa saja tahu. Kok kamu sudah tahu? Oh iya. Kok bisa? Mungkin filmnya belum diputer kok? Iya tahu. Sutradah darahnya ngomong sama saya. Nah ini lagi nih. Bocoran begitu. Ini gambaran saja. Allah yang mengatur semuanya. Dan Allah yang punya undang-undang. Ingat. Allah yang punya aturan. Baik. Itu saja. Semoga tambah iman kita. Memang kalau bicara isra' mi'rat. Bukan bagian akal. Tapi bagian hati. Dari awal akhir hati. Hati 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 hati. Ursan hati. Dalam kisah sholat itu. Isra' mi'ratnya baginda Nabi adalah. Diperjalankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kemudian dibawa ke naik. Ke atas langit ketujuh. Ke atas langit ketujuh. Sampai mendapatkan wahyu sholat. Dan di saat mendapatkan wahyu sholat. Ini harus difahami. Semua amalan-amalan ibadah yang selama ini kita amalkan. Nabi Muhammad mendapatkan perintah itu semuanya. Puasa, haji. Semuanya adalah di saat Nabi berada di bumi. Spesial sholat. Allah memerintahkan ibadah baginda Nabi. Dipanggil ke tempat sangat mulia. Ke atas langit ketujuh. Sidrah tulamun tuha. Bahkan diwahyukan secara langsung. Nabi diajak dialog oleh Allah. Secara langsung. Dan ternyata memang sholat itu adalah seolah-olah. Dan harus kita sadari. Kalau kita melakukan sholat seperti kita Isra' Mi'raj. Karena dalam kisah Isra' Mi'raj itu bagaimana kita. Nabi Muhammad berdialog dengan Allah. Tapi harus difahami masalah dialog ini. Jangan sampai kita salah memahami. Mendapatkan wahyu sholat. Dan ini adalah saat yang terindah bagi baginda Nabi SAW. Sehingga di dalam ayat itu sendiri mengparau. Kan di subhanallah di asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Ini gelar yang paling disukai Nabi. Gelar hamba. Seorang hamba. Dia di saat Nabi diangkat tinggi-tinggi. Tapi cara menggelarinya disebut dengan seorang hamba. Maknanya apa? Nabi memang seorang hamba. Tapi sangat-sangat mulia. Tapi Nabi setinggi apapun bangkat beliau. Adalah seorang hamba yang harus kita fahami itu. Baik. Kemudian. Diberi. Wahyu namanya sholat. Dan sholat itu kalau kita perhatikan adalah. Setiap kali sholat kita memperbaharui. Sebab kita itu sering lupa. Sehingga yang meninggalkan sholat itu akan semakin jauh kepada Allah. Karena apa? Tidak diperbaharui lagi. Sebab di dalam sholat itu kita sholatlah memang berdialog dengan Allah. Sholat itu adalah sangat spesial kita dengan Allah. Kalau dalam sholat itu kan digambarkan begini loh kurang lebihnya. Itu gambarannya itu. Nabi berdialog dengan Allah. Dan dialog itu gambarkan dalam tasyahud kita. Kalau kita bertemu dengan sesama manusia harus ada salamnya. Salam penghormatan kepada sesama manusia. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Tapi bagaimana salamnya seorang hamba kepada khalik sang pencipta. Lalu bagaimana salam kita dengan Allah? Apakah Assalamualaikum, Ya Allah? Masa Assalamualaikum, Ya Allah? Karena Allah adalah Assalam. Dalam asma Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ya Allah. Azizah, Assalam. That yang memberi keselamatan. Assalam. Dan juga keselamatan dari Allah. Bagaimana Assalamualaikum, Ya Allah? Tentu tidak seperti itu. Maka diajar dengan pada baginda Nabi. Salam seorang hamba kepada Allah adalah yang kita setiap saat membacanya dalam sholat adalah At-tahiyyatul mubarakatussalamatut tayyibatu. Itu adalah At-tahiyyat salam, salam. At-tahiyyatul mubarakat. Salam, salam yang penuh berkah. At-tayibatu yang bagus. Bagus sesungguhnya. At-tahiyyatul mubarakat yang penuh berkah mengucurkan keberkahan untuk kita. Jadi dari tahiyyat kita, salam kita kepada Allah menjadi sebab dikucurkan keberkahan dari Allah. Itu adalah salam yang hanya lillah untuk Allah. Jadi kalau kita mengucapkan At-tahiyyatul mubarakat salam, 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 salam. Tidaknya kita sadar kalau saat itu kita bersalam kepada Allah. harus itu. Kliknya di situ. Kesadaran pasalnya kita lagi dengan Allah. Nah ini. Makanya sholat itu mengasah ikatan kita dengan Allah. Makanya yang tidak sholat semakin jauh dari Allah. Kemudian dalam tasyahud sendiri makanya ibadah dengan tasyahud, tasyahud. Setelah kita mengucapkan salam kepada Allah maksudnya mengecek kembali urusanmu dengan Allah itu seperti apa. Dan ibadah, sholat ibadah spesial antara kita dengan Allah. Ternyata luar biasa. Setelah kita lagi khusyuk-khusyuknya kepada Allah. Kita harus ingat dengan manusia mulia. Yang bernama siapa? Bakinda Nabi Muhammad SAW. Bakinda Nabi SAW. Sehingga setelah kita salam kepada Allah. Kita hendaknya bersalam kepada siapa? Rasulullah. Kalau tidak salam tidak sah sholat kita. Setelah attahiyatul mubarakatuh, salawatu taibadillah. Assalamualaika ayyuhannabiyyuh wa rahmatullahi wa barakatuh. Anda harus sadar. Ini menunjukkan begitu agungnya Rasulullah. Di saat kita lagi khusyuk kepada Allah. Ternyata kita harus menoleh. Kita harus bersalam kepada manusia agung yang bernama Nabi Muhammad. Maka ini adalah langkah selanjutnya. Tidak cukup kita katanya ahli ibadah, sholat yang bawa ikraman. Tapi jarang bersalamat kepada Nabi. Tidak dekat dengan Nabi. Awas hati-hati kropos. Sehingga yang disuruh para ulama kita lihat mendekatkan kepada Nabi. Banyak memperbanyak sholawat. Menjalankan sholat Nabi. Sehingga acara-acara yang dihadirkan para ulama kita. Ada mulid Nabi SAW dan seterusnya. Tidak lain adalah memantapkan hati kita dengan Rasulullah. Agar dari saat kita melakukan sholat. Lalu kita mencapkan Assalamualaikum. Coba. Salamnya pun bukan main-main. Bukan pakai kata ganti. Salam sejahtera semoga terlimpah kepadanya. Tidak. Tapi salamnya adalah sholatlah. Kita melihat langsung Nabi Assalamualaikum. Harus anda sadari dalam sholat anda. Padahal kita lagi khusyuknya kepada Allah. Ternyata seolah-olah begini punya. Tidak akan aku terima ibadahmu. Hei hambaku. Kecali kau menghadap kepada hamba terkasihku Nabi Muhammad. Salamlah kepada dia. Allah. Agungnya Rasulullah. Di saat kita lagi khusyuknya kepada Allah. Kita harus ingat siapa? Rasulullah. Kita lagi khusyuk kepada Allah. Lagi astahyatul barakat. Terjah kita harus langsung ingat Rasulullah. Kita bersalam kepada baginda Nabi. Assalamualaikum. Yuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera. Semoga terlimpah kepada Amu ya Rasulullah. Seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi. Dan hendaknya kita merasakan kita berhadapan dengan Nabi. Karena Nabi sendiri pernah bersabda. Jika kau lagi sholat. Tidaknya kau merasakan. Seolah-olah kau melihat aku dalam sholat. Hadir ke Nabi. Khusyuk kita saat itu seperti itu. Seolah-olah kita bersalam kepada baginda Nabi. Dan kita harus yakin Nabi menjawab salam kita. Solat itu saja seperti itu. Makanya solat itu. Kalau tidak solat itu akan kerompos. Karena solat itu memperbaharui kata kita dengan Allah. Dan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kepada siapa lagi coba sholat. Lihat. Setelah kita benar dengan baginda Nabi. Katailah. Biarpun katanya orang itu jago. Sholat malam. Puasa Senin Kamis. Sholat Dhuha. Waduh. Baca Quran Hatam setiap minggu. Ternyata ketahilah. Hei hamba Allah. Kosong dia. Kropos. Kalau tas jahudnya, tahiyatnya hanya sampai di situ. Biarpun katanya solatnya ribuan kali dalam sehari. Kalau berhenti sampai di situ. Tidak berguna orang itu. Karena dia harus menyempurnakan. Setelah Assalamualaikum. Ayuhan Nabi Muhammad SAW. Dia harus menjalin hubungan baik kepada sesama. Assalamualaikum. Wa alaibadillah. Urusan dengan tetangga. Urusan dengan tetangga. Urusan dengan sodal. Diundang iblisnya. Abu Jahalnya. Iblisnya diundang ke rumah. Dikasih. Esteh. Nah enggak. Pokoknya kok indah. Selagi ada berita menjadikan hati kita enggak senang. Tepis itu. Kurang ajar dia. Dan saya melatih. Saya enggak percaya kalau ada berita. Berita buruk tentang sodara saya. Media. Makanya saya enggak mau. Semalam saya ngomong dengan teman-teman. Saya enggak pernah memperhatikan kalau ada media yang bicarakan kejelekan orang. Saya enggak dengar. Saya punya grup WA. Grup WA Ustadz-Ustadz. Setiap ada grup yang di situ membicarakan kejelekan orang. Saya pergi. Saya keluar. Saya enggak mau itu. Saya enggak mau kotor hati saya. Nah ini Abu Bakar cerdas. Padahal yang ngomong Abu Jahal. Wah ini Abu Jahal ngomong apa lagi. Cuman dipangkas. Dipatahkan Abu Jahal. Hei Abu Jahal. Kalaupun Nabi Muhammad ngomong apa saja. Lebih dari itu aku akan percaya. Kata Abu Jahal. Lemes dia. Dasar gurunya gila. Muridnya juga gila. Pergi dia ngeloyor dia. Enggak dapat. Cuman Abu Bakar penasaran. Klarifikasi. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Apakah benar engkau berkata. Engkau melakukan perjalanan ini. Dari Masjidil Haru Masjidil Aqsa. Beritanya hanya Masjidil Haru Masjidil Aqsa. Dia yang diberitakan kepada Abu Jahal juga Masjidil Haru Masjidil Aqsa. Belum sampai ke atas. Kata Rasulullah. Benar Abu Bakar. Abu Jahal berkata. Bertanya. Dan aku jawab. Aku melakukan perjalanan dari Masjidil Haru Masjidil Aqsa. Benar Rasulullah? Benar. Tidak sampai di situ wahai Abu Bakar. Aku diangkat ke atas langit ke tujuh. Apa katanya Abu Bakar asidik? Ya Rasulullah. Sekarang. Karena yang aku dengar dari lesanmu. Aku percaya. Bahkan ya Rasulullah. Kalau engkau berkata sesuatu yang lebih dari itu. Aku akan percaya. Seketika itu. Sayyidina Abu Bakar dikelari. Engkau adalah asidik. Asidik. Orang yang sangat mempercaya aku. Nah ini gelarnya saat itu didapat. Makanya sampai hari ini kita sebut Abu Bakar. Asidik. Orang hebat. Kuncinya apa asidakabakar? Hati bersih dengan teman. Hati bersih kepada seorang muslim. Engkau kotor. Lihat kotornya Abu Jahal. Padahal. Kalau secara murid kan. Mestinya Abu Jahal dulu yang beriman. Karena dia yang dengar pertama. Gelombang pertama ini. Seniornya kan tahu dulu. Tapi ketahuilah hati busuk. Tidak akan menghantarkan kepada kebaikan. Makanya dengki. Saling benci. Tidak bisa menjadi baik. Nah inilah. Biarpun yang ngajar siapa? Rasulullah. Abu Jahal itu belajarnya dengan Nabi Muhammad. Tapi tidak cabai baik. Karena hatinya kotor. Hatinya berasa gak buruk. Ada lintasan-lintasan tidak baik dengan gurunya. Biarpun yang ngajar Nabi. Tapi ternyata jadi Abu Jahal. Ayo. Kembali kepada Al-Tahiyat. Nah ini adalah sebetulnya. Jadi Isra'a Merat ilmu hati. Ilmu hati. Semuanya ilmu iman. Berjalannya saja gak bisa pikir nalar gak nyambung. Kalau hanya bicara tentang kekuatan manusia. Bagaimana melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa cuma semalam. Gak mungkin kalau. Gak pernah terbayang selama ini. Cuma dalam Al-Quran disebutkan subhanallah di Asra'a Maha Suci Allah yang memperjalankan. Nabi Muhammad tidak jalan sendiri kok. Nabi Muhammad diperjah. Jalankan. Yang memperjalankan adalah Allah yang punya waktu. Allah yang punya tempat. Sehingga bisa saja dipercepat. Waktu dipercepat. Tempat diperpendek. Jadi singkat semalam. Sampai ke atas langit ketujuh. Baik. Jadi kuncinya hati bukan ilmu zahir. Ilmu hati. Ilmu iman. Nah di dalam perjalanan Isra'a Meratnya Nabi. Di situ ada kejadian unik. Kejadian aneh. Kejadian luar biasa. Dan kejadiannya Isra'a Merat itu sendiri adalah luar biasa. Bagaimana seseorang bisa melaksanakan perjalanan dari Mekah ke Pada Sinah hanya dalam waktu. Semalam. Masya Allah. Dan susah merupakan orang paham maknanya. Makanya kalau di kampus-kampus. Kejadian ini mau diilmiahkan. Gak akan ilmiah. Sebab ini bukan pekerjaannya akal. Untuk menilai. Dan tidak patuh dan tutup kepada riset. Ada sebagian orang percaya kepada kajiannya. Kalau memang. Hal tersebut sudah patuh dengan riset. Riset itu adalah puji coba. Siapa yang melakukan Isra'a Merat lagi? Yang bisa puji coba. Bener kan? Tidak ada. Jadi kalau sudah perjalanan di Isra'a Merat. Serahkan. Kurusan ini kepada Allah. Karena Allah yang malahnya. Bukan di dalam Al-Quran. Semana ada di Asra'a. Ini Isra'a Merat. Dan Merat yang disebutkan oleh. Nabi Muhammad SAW. Tidak mencari kita. Kalau mendekatkan pemahaman. Ya ada temut. Naik pesawat. Tiba-tiba dari Surabaya. Kalau Jakarta adalah waktu. Satu jam setengah. Itu untuk mendekatkan. Tapi berjalanan Isra'a Merat. Sampai Nabi Muhammad SAW. Melihat Surga. Dan Surga. Surga hakiki. Ini kejadian yang tidak ada. Orang bisa melakukan riset. Dan kalau mau ditundukkan dengan kecil ilmiah. Malah tidak ilmiah. Sudah. Karena ini pesan. Ini adalah disebutkan oleh Allah. Disebutkan oleh Rasulullah. Tinggal kita percaya. Maka perusahaan Isra'a Merat. Perusahaan hati. Kalau hatinya orang benar. Tidak dikuasai kesonggongan. Udah. Sebab apa? Allah yang maha kuasa. Yang perjalankan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri. Sehingga diri Al-Quran disebutkan. Subhanallah. Dari Asra. Maha suci. Dan yang memperjalankan Nabi Muhammad. Bukan berjalan sendiri. Asra. Diperjalankan. Bahkan di sini yang perlu kita hadirkan adalah hati. Pempercayaan dengan hati. Bukan agal. Agal tidak nyambung. Hati. Hati yang percaya. Dan Nabi Muhammad pun. Nah ini bahan-bahan hati semuanya. Nabi Muhammad yang mau di-isra'a Meratkan. Itu ternyata dihafirkan oleh malaikat Jibril ke sumur Zab-Zab. Dibelah dada beliau. Dengan cara yang banyak Allah dan malaikat Jibril yang tahu dan Rasulullah. Setelah dipelah dada Nabi Muhammad. Dibersihkan hati beliau yang sudah bersih. Baru ditutup kembali. Baru Nabi Muhammad layak untuk melakukan suami. Arti yang berisarat rasanya untuk mencapai kemuliaan yang ditatang dalam urusan hati. Bukan sujud rukuknya. Sujud rukuknya orang sombong menghantar dengan rakyat. Agar tapi hati yang belum ditatang. Sehingga Imam Ghazali Rahimahutahu Ka'ala menyebutkan bahwasannya ilmu membersihkan hati itu fardu'a'in. Di atas fardu'a'in. Sebab banyak amal ibadah yang dilakukan seorang hamba ternyata hampir seseorang karena dengkian di dalam hatinya. Karena kesombongannya. Keririanya. Maka hati yang belum ditatang. Maka Rasulullah waktu di-isra'a Meratkan dibersihkan hati beliau yang sudah bersih. Baru setelah itu bisa menjaga. Bisa di-isra'a Meratkan. Jadi kalau sudah hati itu benar. Maka akan bisa melihat ayat-ayat tanda tanda kebesaran Allah. Tapi kalau hati orang tidak benar susah. Tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Biarpun itu Al-Quran yang dibaca. Tidak seperti ayat Al-Quran. Menghampal Al-Quran hatinya kotor, gelap. Hanya bisa menghampal lapatnya. Tapi hatinya tidak sambung kepada firman Allah SWT. Begitu sebaliknya kalau orang sudah hatinya tertata. Hatinya benar. Maka dia bisa membaca ayat-ayat Allah. Limpi Yahu bin Ayatina. Dan kami tambahkan Allah berfirman. Tanda-tanda kebesaran Allah.